yo what's up Arderindo with me admin RDR kali ini kita bermain game ini lagi PKXD nah sekarang kita ingin nyoba nyoba ya cuman review 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 ya cari banget apa namanya nggak bisa pf gitu agak susah biasanya sih bisa nggak tahu dah berharap aja apa namanya aku bisa ngomong dengan baik gitu loh aku berharapnya sih omongan saya bisa terdengar dengan jelas harusnya ya aku berharapnya sih gitu nah sekarang kita review tentang ini pakaian ini lanjut gue lupa apa namanya untuk mengubah pakaiannya hahaha ya Allah tapi untungnya disitu kan ada berapa sekitar beberapa menit ya jadi nggak apa-apa deh setelah 60 atau berapa menit I don't know bersetan dengan itu karena memang aku nggak ngitungnya kalau ini kalau ini ya rambutnya bagus ada efek untuk apa namanya gini gitu gitu jadi toeng toeng-toeng-toengnya bagus gitu loh jadi bagus banget gitu loh ini untuk rambut ya ini pandangan aku ya kalau menurutku ya ini bagus banget sih kenapa karena memang harusnya rambut itu seperti ini apa namanya rambutnya gitu harus dibikin real meskipun kartun kalau kalian ingat dengan pernyataan Bang Tara pas mainin game Ninopuni The Ride of the White Witch itu dia bilang itu grafik itu nggak harus seril GTA lihat aja ini apa namanya ya kartun ini uh keren banget karena feelnya itu kartunya jadinya ya real gitu loh gitu loh kalau bikin game itu nggak harus grafiknya itu seperti GTA apa gitu loh yang udah pasti itu kenapa ya pertama pastinya ya pengurangan budget juga sih pengurangan budget terus pengurangan apa sih gerakan animasinya ataupun penyimpanannya nah itu yang paling penting itu penyimpanannya kalau untuk rating gua kasih nilai Hai sembilan dari enggak ngakak ga sembilan dari sebelas 85 lah 85 itu udah bagus banget ya sekarang yang cowoknya yang cowoknya bagus nih cuman ada beberapa bagian yang kayaknya harus diperbaiki harusnya bagian ini nah itu ya lihat ya udah 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 itu aja tapi sisanya ya oke lah ini pandangan aku ya kalian bisa apa namanya bisa ngomong nanti kalau kita udah ini ya kalau kalau ini kan karena ada robot dan segala macamnya oke lah ini dan ini ada bagian belakangnya itu ada si smurf gitu loh kayak kakek-kakek smurf gitu disitu di belakangnya itu apa tuh atau enggak kelihatan lagi cok ini ada ini hanya dari sisi kiri sisi kanan tulisannya smurf terus celananya juga ada smurfnya juga eh enggak celananya biasa aja ini yang gua suka sih celananya nih gitu loh beneran aku emang suka di bagian celananya karena memang keren gitu loh terus ini juga ada nih ini hanya jadi memang harusnya seperti ini sih gitu loh terus apalagi ya kalau masalah rating kalau pakaiannya gua kasih nilai 88 ya ini menurut pandangan saya ya bukan diskriminasi no enggak ada kata diskriminasi dalam penilaian gue no semua penilaian gua itu berdasarkan nilai dan aspek netralitas gue sesuai dengan apa yang saya lihat dan semuanya kompeten juga ya itu aja sih yang aku harus omongin kepada kalian biar apa ya biar kalian ngerti lah biar kalian paham kalau seandainya aku juga manusia biasa kalau aku ini juga ya bukan manusia super gitu loh jadinya ya gua minta kalian kalau mau nganyuditin saya minta matah juga sih ya oh ya untuk apa namanya aku omongin aja untuk pakaian dua ini ya gua kasih nilai emang lumayan tinggi memang bagus emang sih memang bagus sih keren emang itu sih yang aku harus omongin dan aku aku ini emang seperti itu itu bagus banget sih gila keren sih nilainya bagus gitu loh tapi emang ada beberapa bagian yang mungkin kurang suka gitu kalau perempuannya lawan lima karena memang 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 ada beberapa bagian yang kurang suka gitu nah yang ini kalau bunganya suka aja gitu kalau cowok bagian topiknya kalau apalagi kalau rambutnya yang tebal ini ini juga harus ada perbaikan kecil-kecilan itu saran aku ya ini pandangan aku aja sih tapi bisa apa namanya bisa berbeda di setiap creator di PKXD jadinya ya aku nggak bisa menunjat semua ucapan saya itu adalah semua ucapan di creator PKXD enggak karena aku juga sesuai dengan pandangan saya yang kompeten berimbang jadinya ya nggak bisa salahin creator juga gitu loh ya itu sih yang aku harus omongin ke kalian kayaknya gitu aja ya dari saya aku berharap kalian mengerti ke salam mergerindo bapak bersihin